Dairon yang diada bawah mendapatkan tier 2 taratnya, tapi bisa dipegang oleh Evo Saikon. Dengan Lordnya bakal mungkin dicoba untuk full komitmen. Dairon masih jauh banget dan ini bisa menjadi posisi. Yup, akankah terjadi adanya konten attribution tapi ternyata lagi-lagi Mekith. Dengan attribution yang sempat ditekan dan bahkan Wild Dragon kali ini mencoba untuk langsung saja mengunci keberadaan Sorak Levi. Dan Rising Dwarf dari Kaisar Inok yang tidak bisa kemana-mana dan Mekith kali ini hadir. Langsung kembali di belakang di mana Soi tergelam, Satros. Dan bahkan 3 pemain dari RRQ hilang double kill dari Mekith dan Baising lebih lagi. Berujung arah WM karena Daironnya gak bisa kemana-mana. Menyesakan Iyans dan juga Rinsia yang baru saja spawn kembali. Evo Saikon mereka berhasil mendapatkan Lordnya, komitmen dan juga 3 member dibanding 2. Kali ini Evo Spamz yang lagi berteriak-teriak di dalam MDL Arena kali ini. Perbanas Institute dengan adanya Lord Enhance, dengan adanya Tarot Tier 2 di arah Midlane. Yang bakal langsung ditargetkan tapi tanpa adanya Marksman mereka harus berhati-hati. Rinsia menjadi target, Netherrealm sudah dikeluarkan. Purple buff bakal di steal dan untuk RRQ Senna mereka masih harus yang bisa untuk melakukan defense. Dua member akan kembali. Bagus banget gitu langsung ke belakang. Langsung cutthroat dan hilang toy-nya dan di saat toy-nya gak ada. Power dari fightnya RRQ sangat berkurang. Tapi lihat bagaimana Way of Dragon kali ini bakal coba untuk di komit perlahan-lahan terkena lagi dengan Shadow Stamped Levi. Gak bisa kemana-mana karena toy dengan adanya. Holy shot yang begitu menyakitkan doi-sing duet. Netherrealm di balas, Netherrealm di balas. Toynya gak bisa kemana-mana lagi duet. Dari RRQ Senna berhasil dilangkap dan Drabui Gideon dengan seorang Maykid. Geraldnya mencoba untuk bersaham tapi Gideon gak bisa dan RRQ. Tercipta triple kill. Diamankan oleh Maykid dari Evo's icon. Dan harusnya ini akan menjadi one straight push di arah bottom lane perlahan-lahan. Karena Lordnya pun yang sudah mulai muncul. Dibiarkan begitu saja Rinsia yang punya pasif kali ini. Akan mencoba untuk mempertahankan sekuatan agar Drabui Spider dan juga cutthroat. Langsung saja mengkommit kepada dirinya dan ini akan menjadi kemenangan. Buat Evo's icon 2, 1, it's real. Wipeout terjadi dua kali untuk Evo's icon dan tentunya Evo's fans. Sekarang di Perbanas Institute mereka sedang roaring dengan sangat-sangat kencang ya suaranya. Well played banget, Evo's icon. Evo's icon, sakit ya. Iya, bisa dibilang juga itu tadi ada sedikit kompresor gitu ya. Kompresor. Memang kegiatan. Itu memang karena panas di dalam gamenya awal. Ada panas gitu kan di gamenya. Jadi mungkin itu bukan sakit awal. Mungkin itu cara mereka untuk menenangkan diri. Oke, wow. Luar biasa. Luar biasa. Evo's icon.